Pohon jenis katapang setinggi 10 meter yang berada di pinggir jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan MIM, pada Senin Siang tumbang hingga menutupi 3 ruas jalan. Kejadian tumbangnya pohon tersebut terjadi sekitar pukul 11, saat itu batang pohon berdiameter 50 cm ambruk setelah sebelumnya terjadi angin kencang dan diperkirakan terjadi pengeroposan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban karena kondisi jalan tidak terlalu padat. Walaupun tidak menimbulkan korban, namun demikian akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di jalan Soekarno-Hatta menuju samsat dari putaran MIM mengalami kemacetan hingga 1,5 km karena jalur lambat tertutup batang pohon yang tumbang. Menurut Kasat Lantas Polres Tabes Bandung AKBP Asep Amar, atas kejadian pohon tumbang yang menutup jalur lambat jalan Soekarno-Hatta di kawasan MIM, pihaknya terpaksa mengalihkan seluruh kendaraan ke jalur cepat, sehingga terjadi bottleneck atau penyempitan dan akhirnya menyebabkan kemacetan. Proses evakuasi terhadap pohon tumbang yang menutupi jalan baru berhasil dilakukan setelah Unit Rescue DPP Kebakaran Kota Bandung datang ke lokasi untuk melakukan pemotongan batang pohon yang menutupi jalan dengan menggunakan gergaji mesin. Proses pemotongan sendiri berlangsung sekitar 30 menit, dibantu petugas dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, Tim Liputan Bandung, Jawa Barat.